Bersihkan Hei Bersihkan Bersihkan Aku mau pakai Flooring dari Tago Manfaatnya apa Kalau pakai flooring dari Tago itu? Banyak manfaatnya Yang pertama Ngotip dan warnanya tuh bagus-bagus Lalu Warnanya tuh tidak mudah-mudah Gampang banget bersihinnya, Bro Tidak mudah tergores Dan Antirayam Tidak seperti kayu Nggak dingin Anget, Bro Terus Sistem-sistem pemasangannya kayak gimana sih? Nah ini Ini kan ada Yes Vinyl taco itu Ada dua sistem pemasangannya Yang pertama itu pakai link Yang kedua ada sistem klik Tinggal klik aja Tidak mudah Lampang-lampang Tempat Semua kan aku tuh Gampang-lampang deh Tapi kalau ada dengan Merkatnya Buat dong ya Buat Dia kan tidak akan Buat yang besar ya Oke Kalau semuanya udah sebutin Lu pakai mana? Lu pakai ini Setahu gue Kalau nempelin Lu pakai lem Pakai cutter Pakai meteran Pakai kape Ya Nah Lemnya yang cocok buat nempelin Flooringnya ini Apa rem? Lem sih pakai apapun Lem kuning bisa Lem kuning? Yang pasti Vinyl taco we Hehehe Benar-benar Kenapa? Lu kan mau tahu cara pemasangannya Ya Ya Benar-benar gak salah-salah Lihatlah tutorialnya Instalasi taco vinil dengan motif brick Berikut ini adalah peralatan yang kita butuhkan untuk memasang taco vinil Langkah pertama Pastikan tebal vinil tidak melebihi celah pintu Salah satu keunggulan menggunakan taco vinil adalah dapat langsung diaplikasikan di atas keramik yang rata Keramik tidak lebih dari 4mm Ukur setiap sisi ruangan Versihkan lantai dari debu dan kotoran Langkah kedua Tuangkan lem kuning pada bagian belakang vinil Kemudian Ratakan dengan menggunakan kape Tuangkan lem pada lantai Ratakan dengan menggunakan kape Ambil sisa-sisa lem yang berlebih Langkah ketiga Tempel vinil mulai dari sudut dinding Dan berikan celah sejumlah 5mm antara vinil dengan dinding Ratakan dengan palu Pasang plank berikutnya Langkah keempat Tentukan titik tengah plank vinil menggunakan penggaris dan pincil Tempel vinil sesuai dengan titik yang sudah diukur Tempel vinil sesuai dengan titik yang sudah diukur Tentukan titik tengah plank vinil berikutnya Potong vinil Potong vinil dengan menggunakan kakar Lipat vinil Lalu potong hingga terbelah menjadi 2 bagian Tempelkan hasil potongan vinil tersebut pada baris kedua Ratakan dengan menggunakan palu kembali Manfaatkan sisa potongan vinil yang ada Dan tempelkan pada sudut lantai yang tersisa Potong vinil mengikuti bentuk kusen pintu Garis vinil secara vertikal Pindahkan vinil untuk membuat garis berikutnya Garis vinil secara horizontal Potong vinil sesuai garis tersebut Potong vinil sesuai garis tersebut Rapihkan sisa-sisa potongan vinil menggunakan cutter Pulangin langkah pertama sampai keempat Hingga memenuhi ruangan Pernyata yang bareng-bareng gampang dibersinnya rek Gampang Boleh coba bareng pak Apa itu? Potong paling air kita Tes nih Oh iya tes dong Oke Set Tidak lembes Tidak lembes Nanti air Tidak lembes Tidak lembes Dekati Tidak lembes Dan Tidak lembes Terima kasih.